Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan channel youtube kebun susdan Baik sesi berikutnya nih teman-teman Kita akan tanam tabu lampo, jambu biji sukun merah teman-teman Sebenarnya sih bijinya sedikit banget Mungkin cuma 2-5 biji Jadi sebenarnya karakter sebelum kita ke proses penanaman Jadi karakter jambu sukun merah ini sebenarnya untuk dataran tinggi teman-teman Jadi memang untuk dataran rendah agak susah Tapi bukan berarti tidak bisa berbuah Jadi kemarin itu kita kasih NPK, kemudian kita kasih MKPS 2 minggu-2 minggu ya Nah sudah mulai menunjukkan baktinya teman-teman Nah baik kemudian kita memang akan pindah ke pot Tapi tanpa membongkar ya Jadi langsung kita tiban saja nanti teman-teman Kemudian kemarin ada juga trik-trik berikutnya Jadi kita apa namanya ini Kita kerat batangnya sehingga muncul tunas-tunas baru juga Oke kemudian ini batang bawahnya atau sledingnya Nah ini entresnya Cukup lama teman-teman untuk mengembangkan Apa ya merawat kristal merah Apa sukun merah ini teman-teman ya Jadi di dalamnya seperti jambu kristal Cuma di dalamnya lebih merah Kemudian memang lebih bulat, lebih halus Cuma daunnya kelihatan beda sih dengan kristal putih Jadi kita apa Istilahnya challenge Istilahnya apa ya challenge? Tantangan ya Jadi memang di satunya nanti kita bongkar ya Kebetulan untuk sukun merah kita ada dua Di polybag kita masih ada tiga stoknya ya Jadi stay terus di channel youtube Kebun Zuhdan Kita akan tanam jambu biji sukun merah Yang bijinya paling hanya 2 atau 5% saja Jadi full daging Dan dalamnya warnanya merah teman-teman Gak sabar sih sebenarnya Mau manen ini ya Cuma semua butuh perjuangan Semua butuh seni dalam merawat ya Oke stay terus di channel youtube Kebun Zuhdan ya teman-teman ya Oke Nah pembibitannya okulasi teman-teman Jadi seperti biasa Potnya 50 Dan di dalamnya teman-teman bisa lihat ya Nah oke Jadi memang untuk langkah awal lubangnya banyak Kemudian saya kasih juga tutup batak Kemudian agak tinggi Jadi memang untuk Apa ya sirkulasi airnya lebih lancar ya Lalu Proses berikutnya sih mungkin nanti soal perawatan sih Yang kemudian membuat Tabu lampu tersebut Segera berbuah teman-teman Nah oke Jadi kita langsung Kita langsung taruh teman-teman ya Nah akarnya udah banyak banget teman-teman Jadi untuk kepresisiannya Memang agak kita atur sedikit Nanti Teman-teman tadi bisa lihat ya Akarnya udah cukup banyak Kemudian Ini kita sobek Kita sobek teman-teman Dan kandungan Apa namanya ya Kandungan Tanah merahnya juga lumayan Nah Oke Nah seperti ini Kemudian Kita tahan dulu teman-teman Bagian sininya ya Nah jadi memang Supaya saya kita atur Agar presisi teman-teman ya Oke kami atur Agar presisi Dalam arti Posisi tengahnya ya teman-teman ya Posisi tengahnya Agar Pas di tengah Meskipun gak tengah banget Tapi setidaknya dilihat Itu juga bagus gitu Kemudian Nanti baru kita Taruh Media tanamnya Media tanamnya teman-teman Nah karena memang tadinya Kita pinginnya Kristal putih ya Cuma stoknya kan lagi Gak banyak Nanti kita tambahin kembali Jadi kan set Sukanya yang rindang Seperti ini teman-teman Jadi kalau daunnya banyak Saya seneng Jadi tidak hanya Ngadalin buah Tapi juga ngadalin Kerindangan juga Seperti itu ya Terima kasih Tapi gak apa-apa ya Salah Jadi Mudah-mudahan sih Jadi nanti teman-teman ya Apa Talon buahnya jadi Karena memang Jujur saja saya Agak-agak belum pernah berhasil Teman-teman Apa namanya ya Budi daya Sukun merah ini agak Rumit ya Makanya karena memang Tutup perawatan ekstra ya Karena memang dia itu Di Di dataran tinggi Teman-teman semuanya Nah Teman-teman bisa lihat Jadinya seperti ini Nah seperti ini Kemudian nanti Bagian sini Itu nanti kita arahkan Ke sinar matahari Teman-teman Karena kan dia membelakangi ya Berarti sebelumnya Bagian sana yang menghadap ke matahari Oke Lalu Bagian sini memang terlalu runut ya Terlalu runut ini teman-teman Terlalu runut dengan Apa namanya Daun Jadi bagian yang sini ya Mohon maaf kita potek sedikit Eh sini bentar Nah Kemudian Ini nanti kita buat seperti ini Jadi kita ganjil dengan Apa namanya ya Salah satu batu Kita lihat Kita coba cari batu dulu Sebenarnya sih agak berat ini tapi Eh Agak terlalu berat Kita coba Cari jenis batu yang lain Kemudian Kita seperti ini Teknik-teknik tradisional teman-teman Nah kemudian kita bagian sini Jadi biar tidak terlalu rindang Nah Kemudian Sering ada Apa namanya ya Kutub putih Nah ini memang perlu Pembelajaran juga Kutub putih Kemudian Daun-daun yang kira-kira Tidak berfungsi Kita buang Karena memang semutnya juga banyak ya Semutnya itu cukup banyak Nah Oke Kemudian kita buang ini Jadi biar yang Oke Jadi cukup-cukup Seger-seger daunnya teman-teman Daunnya seger-seger Oke Jadi mudah-mudahan Dengan adanya Media yang baru ini Tambahan sedikit pupuk juga Bisa Apa ya Menyugurkan tanaman tersebut Yang memang Adaptifnya Untuk dataran tinggi Tapi bisa kok berbuah Di dataran rendah Tapi memang agak Agak-agak Agak susah Butuh perjuangan gitu ya Mudah-mudahan Apa ya Jeri payah kita ini Bisa teman-teman ya Bisa Sehingga bisa menjadi contoh Buat teman-teman yang lain Setahu saya Yang di pot satunya itu Pernah berbunga Rontok juga Jadi kadang-kadang memang Konsisten ya teman-teman Entah itu minggu pertama Bulan pertama Atau tribulan Atau Persemester Atau satu tahun Nah itu memang Perawatan kontinu Itu memang Sentuhan Itu penting teman-teman ya Sehingga Tanaman itu Kemudian ya Apa namanya Bisa hidup Kemudian kalau udah berbuah Orang mau ngomong Apa aja juga Enjoy aja Orang percaya gitu Cuman kalau belum ada Calon bunganya Yang mau ngalor Ngidul Berbagi tips Berbagi apa juga Orang gak percaya gitu Tapi kan tadi teman-teman Di awal saya udah sampaikan Sudah ada calon bunganya ya Dengan pembipitan okulasi Nah mudah-mudahan Perjuangannya Segera membuahkan hasil Teman-teman ya Sehingga nanti di video berikutnya Saya bisa share Oh tidak rontok gitu Bagaimana Supaya tidak rontok ya Kecukupan matahari Nutrisi Baik air maupun pupuk itu Tentunya Apa ya Berperan sekali teman-teman ya Oke kita lihat Tadi bunganya ada berapa teman-teman ya Oh ada tiga teman-teman Dalam satu ranting Nah kadang-kadang kita juga Eman-eman Sudah biarkan dulu lah Mudah-mudahan Tidak rontok Nah ini kan daun-daun yang Mungkin Dipangkal Tapi bentuknya kecil ini Kurang Kurang bagus Nah Oke Kemudian Daunnya memang agak-agak Bulet-bulet gitu Agak kasar bulet Demikian teman-teman ya Mudah-mudahan Apa namanya Bisa memberikan informasi Bisa menginspirasi Bisa memberikan manfaat Buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan tonton terus Channel Youtube Kebun Zuhdan Sehingga Kami terus bisa memberikan Informasi Berbagi informasi Memberikan manfaat Buat teman-teman semuanya Kami teruskan Kami teruskan